Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans setia ikatan cinta khususnya fans Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo dimanapun kalian berada Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dipanjangkan umur serta dimudahkan rizkinya amin Oke guys berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo Yang dimana kali ini Bang Mimin kedatangan berita terbaru dan terupdatenya soal pengakuan yang mengejutkan datang dari Arya Saloka Yang dimana kali ini Arya Saloka mengaku cukup mengejutkan yang dimana dirinya siap menikahi Amanda Manopo Nah guys sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya alangkah baiknya kawan-kawan semua tekan dulu tombol subscribe-nya Dan jangan lupa menutupkan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya Supaya bertujuan agar kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini Oke guys kita kembali ke dalam topik pembahasannya Pengakuan yang sangat mengejutkan datang dari pemeran Aldebaran yaitu Arya Saloka Yang dimana kali ini Arya Saloka mengakui dirinya siap menikahi Amanda Manopo Namun kita belum tahu dan belum pasti kalau Amanda Manopo mau atau ingin menikah dengan Arya Saloka Namun sedikit sekali kemungkinan Amanda Manopo dan Arya Saloka akan bersatu Dikarenakan Arya Saloka sudah memiliki istri bernama Putri Ani dan satu orang anak Tentu saja kemungkinan Amanda Manopo menjadi istri Arya Saloka sangatlah kecil Ditambah lagi Arya Saloka sekarang sudah memegang status sebagai suami Sedangkan Amanda Manopo sampai sekarang masih memegang status single Mereka berdua memang di dalam sinetron ikatan cinta menjadi pasangan suami istri Namun belum tentu pasti di luar sinetron ikatan cinta Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo akan menjadi pasangan suami istri Kita para fans dari Amanda Manopo dan Arya Saloka harus terus mendukung artis kesayangan kita Semoga saja Amanda Manopo bisa menemukan jodoh yang tepat dan Arya Saloka pun tetap bahagia bersama Putri Ani Dikarenakan Amanda Manopo orangnya tidak ingin merusak rumah tangga orang Dan Arya Saloka pun harus setia kepada Putri Ani Dikarenakan dirinya sudah memegang sebagai status suami yang memiliki satu orang anak dan istri yang sangat cantik Nah guys bagaimana pendapat kalian mengenai video ini Jangan lupa untuk terus saksikan kabar terbaru dan terupdatenya dari channel ini Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya